Bacaan Liturgi Sabtu 5 Oktober 2024, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-26, Perayaan Fakultatif, Santa Faustina Kowalska, Perawan. Bacaan dari Kitab Ayub Ayub berkata kepada Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan penyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya, lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat empat belas seribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki, dan tiga orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama, diberinya nama Yemima. Yang kedua, Kasia. Dan yang ketiga, Karen Habuk. Di seluruh negeri, tidak terdapat wanita yang secantik, anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka, seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, dan cucu-cucunya, sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia, pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya pada perintah-perintahmu. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapanmu. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukummu adil. Dan memang tepat bahwa engkau telah menyiksa aku. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Menurut hukum-hukummu, sekarang semuanya itu ada. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Hambamulah aku ini. Buatlah aku mengerti, supaya aku paham akan peringatan-peringatanmu. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Bila tersingkap, firmanmu memberi terang, memberi peringatan kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Sebab misteri kerajaan engkau nyatakan kepada orang kecil. Sinarilah hambamu, ya Tuhan, dengan wajahmu. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu, kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguh, sesungguhnya, aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalat jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapak, Tuhan, langit, dan bumi. Karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil, Ya Bapak, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak. Dan siapakah Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kalian lihat. Tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar. Tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.